Intro 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 Gavun, pihak pengelola pasar Bunyarjo tidak anti-hentinya mengingatkan pedagang maupun pengunjung agar tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19. Setiap pagi dan siang, pengelola pasar Bunyarjo selalu berkeliling pasar untuk mengajak dan mengingatkan para pedagang dan pembeli agar menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak saat melakukan transaksi jual-beli. Upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar Bunyarjo kepada pedagang dan pengunjung agar dapat mencegah persebaran kasus COVID-19. Selain itu, dengan adanya himbuan ini, nantinya kota Malang diharapkan tidak lagi kecolongan dan mencegah penularan virus varian baru COVID-19 yang mulai masuk dan ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Sementara di pasar Bunyarjo sendiri terdapat 200 pedagang, sedangkan jumlah pengunjung berdari mencapai 150 lebih. Show ini belum ditemukan pedagang yang positif COVID-19. Ya, pengelola pasar sendiri berharap dengan adanya himbuan ini penerapan protokol kesehatan terus dapat dilakukan yang nantinya pedagang umat pengunjung dapat terhindar dari persebaran virus COVID-19 dan upaya penyegahan kasus COVID-19 di kota Malang terus dapat diatasi. Karena pandemi ini belum berakhir, kami dari pengelola pasar Bunyarjo, juga pemerintah kota Malang, di dalam pasar Bunyarjo ini masih protokol kesehatan kami jalankan, protokol kesehatan kami jalankan. Jadi kami mengingatkan kepada pengunjung atau pembeli pedagang, kami sehari itu dua kali untuk mengingatkan wajib memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi itu tiap hari kami lakukan untuk menyelamatkan yaitu baik pengunjung maupun pedagang. Dari kota Malang, tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!